Intro Terima kasih teman-teman wartawan media Saya berbicara disini sebagai PLT Kasat Rescrim ya Kebetulan Kasat Kali Koson dan saya dikundul sebagai Kasat Rescrim Walaupun PLT Untuk masalah yang baru saya ditanyakan Tentang kehadiran atau tidak hadirnya saksi yang kita panggil Panggilan kita ditemukan jam 10 hari ini Nah ini adalah panggilan kedua Untuk panggilan sebagai saksi Dimana yang panggilan pertama sudah kita layankan 2 atau 3 menit lalu Kemudian dengan alasan yang disampaikan oleh lawyer ataupun masyarakat hukum Bahwa yang bersangkutan sakit Oke minta waktu berapa hari Kita sesuaikan jatuhannya dengan pendidik Dan kita jatuhkan hari ini untuk panggilan kedua Sebagai saksi Masalah kemudian hari ini hadir atau tidak Ini masih jam 11 lah Nah kemungkinan kita tunggu aja Kita masih menunggu Kepastian hadir atau tidak Walaupun ya kan kita denger info kanan-kiri Itu penyidikan gak bisa berbicara masalah informasi yang semangsiur Kita masih menunggu kedatangan Yang saksi yang kita panggil Kita lihat ya Kan bagaimanapun juga kita mengajukan panggilan secara resmi Surat panggilan pertama Kedua Itu lengkap detail dengan jam Dan hari dan jamnya Nah hari ini masih kita tunggu Nanti kita lihat secara detail juga Surat juga administrasi juga Apa alasan yang patut untuk seumpaman Kita seumpama yang bersangkutan tidak hadir Atau penyaksi tidak hadir ketika panggilan dari pendidik Nah ketika kita lihat alasan yang ini Yang kita seumpama tidak hadir Nah kita lihat lagi kita diskusi lagi dengan pendidik Langkah apa yang kita ambil Bahkan kemungkinan-kemungkinan terburuk dalam artian tidak di Indonesia Nah itu akan kita diskusikan Karena bagaimanapun juga kita masih ada Menamanya Kewenangan Yang beberapa kewenangan itu tentunya dari Diskresi ataupun kewenangan penyidik Yang dimiliki seorang penyidik Bisa nanti kalau gak datang dua kali Apa namanya Kita membawa saksi ada Tapi kita lihat lagi Kalau mungkin kan gak Karena sebatas sebagai saksi Tentunya masih kita kemungkinan-kemungkinan mas Jadi kita lihat dulu Nanti hadir atau tidak Kita berharap hadir Ya kan Gak tahunya terakhir kita hadir Kita diskusi yang gak penting sebenarnya Hadir ya kita lebih baik lagi Tapi upaya apa nanti penyidik Kita perlu diskusikan lagi Melihat nanti alasannya apa yang Kalau ada jemput paksa Gak ada jemput paksa Namanya istilahnya apa Gak lah penyidik itu gak ada istilahnya jemput paksa Surat perintah membawa Itu kalau memang statusnya masih saksi Kalau tersangka itu ditangkap Beda ya Jadi kita melihat kewenangan penyidik Di tataran status dari yang diperiksa ini sebagai apa Saksi kah atau tersangka Saksi ketika dua kali dipanggil tidak hadir Ada kewenangan penyidik Ini secara umum ya Itu ada kewenangan yaitu Membawa Perintah membawa saksi Itu bisa ada kewenangan penyidik diatur Namun tetap balik lagi Kita juga penyidik ini juga sama-sama Ada poli kemanusiaan juga Ada alasan tertentu yang patut Ataupun bisa ditanggung jawabkan Ya gak ada masalah Kita menuntut untuk operatif berikutnya seperti itu Kira-kira seperti itu Itu gambaran ya Tapi kita tetap gak bisa berandai-andai Masih kita tunggu Kita berharap datang Dan lancar semuanya Pak, kalau misalkan seandainya Panggilan kedua tidak datang Ada indikasi akan menjadi tersangka? Iya statusnya naik mungkin Statusnya apa gak akan berubah? Pak serta-merta Jadi orang itu kalau gak datang berapa kali itu Emang langsung jadi tersangka? Ya enggak dong Tersangka itu karena dia ada Terpenuhi unsur buktinya terkupi Kemudian buktinya ada Saksinya ada melihat Jadi tersangka Bukan karena gak ada Beda Jadi ada dua hal yang berbeda Karena tidak hadir Dan tersangka Tidak Tetap karena perbuatan yang dilaporkan padanya Ditudukan padanya Itu kira-kira Saya ngomong sini Saya Sekali lagi Saya masih baru di sini Itu kewenangan penyidik semua Tapi tentunya akan saya Akan pandu Saya akan Lihat nanti Kasusnya Walaupun seorang kasat pun Tidak bisa Serta-merta Mengintervensi A menjadi B B jadi C Enggak Apalagi sekarang kita harus Ngorek-ngorek ini Ngangkat ini Enggak boleh Itu masih dalam proses penyidikan Itu gambarannya Mau unsurnya terpenuhi atau tidak Nanti akan berkiring Sejalan dan waktu Dan ketahuan Jadi tersangka atau enggak Kira-kira seperti itu Teknis dan taktik Penyidikan Itu perlu kita Hati-hati dalam berbicara di sini Karena menyangkut prosesnya Berarti untuk agen hari ini Batasnya sampai jam berapa Kira-kira Pak Apa hanya menunggu informasi Atau seperti apa Nanti terserah penyidik Berapa Karena bagaimanapun juga Kita kan tunggu ada jadwal Kita sudah merencanakan hari Jam segini Itu sebenarnya penyidik Sudah mengosongkan waktunya Supaya tidak bentrok Dengan penyidikan Atau jadwal penyidikan yang lain Nah masih itu langsung Mungkin jam 12 Jam 4 Itu tergantung dari Tapi tentunya Kalau kita berharap Itu lancar semua ya Kalau lancar semua Pasti enak Terima kasih